Intro Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa pembangunan Seksi 2 dan Seksi 3 Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau dipastikan lanjut. Hal tersebut dikarenakan Gubernur Rohidin sudah menerima keputusan Presiden akhir tahun 2023 lalu terkait kelanjutan pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau. Pembangunan Jalan Tol Kepresnya sudah keluar bahwa ini dilanjutkan tapi sekarang agenda pemilu 2024 jadi semua program strategis nasional agak sedikit terpending. Tapi Kepres akhir 2023 diteruskan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau kata Gubernur Rohidin. Sebelumnya Gubernur Rohidin Mersyah pada akhir tahun 2023 lalu juga sudah mengatakan bahwasannya pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau akan berlanjut. Alasannya pembangunan rest area di sekitar Jalan Tol Bengkulu yang cukup luas dan perkiraan investasi besar menjadi indikator pembangunan ruas tol lanjutan akan dilakukan pada tahun 2024-2025 mendatang. Karenanya jelasnya perencanaan awal pembangunan Tol Bengkulu dan Jalur Lubuk Linggau Curup Bengkulu memiliki total panjang 95,8 km yang terbagi menjadi 3 seksi. Dan saat ini baru dikerjakan satu seksi dengan ruas 17,6 km yaitu dari Kota Bengkulu Taba Penanjung Bengkulu Tengah. Kota Bengkulu Tengah. Nanti teman-teman bisa searching stipulasi dasarnya bahwa itu ruas tol yang akan pasti dilanjutkan di tahun 2024-2025 yang akan datang. Teman-teman bisa lihat sekarang bahwa di ruas tol Kota Bengkulu Tengah Penanjung di sisi kiri kanan itu sedang dibangun rest area. Dengan investasi juga saya kira mungkin mencapai ratusan miliar juga. Artinya secara berpikir secara ekonomi bagi sekalian tidak mungkin orang mengembangkan rest area yang sebebikian rencana luas dan besar. Kalau tol itu hanya satu ruas dari Kota Bengkulu Tengah Penanjung dan Kota Bengkulu itu dihentikan. Artinya apabila perhitungan secara menyeluruh ruas tol itu pasti akan dilanjutkan. Karena tidak mungkin sekali investasi tol dalam bank biomen besar. Kalau belum ada kepastian sekali lagi untuk melanjutkan ruas berikutnya tidak mungkin orang membangun rest area yang sebegitu tercana di kawasan itu.